bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya selamat bergabung di channel yang mantap ini kawan jangan lupa subscribe bagi sahabatku yang belum subscribe baik disini ada informasi sedikit terkait masalah Ustadz Munarman ini lagi viral ini makanya saya juga nambah-nambah informasi disini judulnya benda mencurigakan bertuliskan FPI Munarman paket pesanan sepatu Jakarta kompas.com Taryati umur 41 tahun pemilik sebuah warung di jalan grogol limo kota Depok menceritakan awal penemuan benda mencurigakan bertuliskan FPI Munarman menurut Taryati benda terbungkus plastik hitam itu awalnya dikira paket pesanan sepatunya aku kirap paketan sepatu datang aku ada pesan sepatu cuma kan baru kemarin Sabtu masa paketan sepatu saya sudah datang masa tapi enggak bayar ya belum bayar sudah ditinggal kata Taryati Senin 5 April 2021 Taryati mulai curiga terhadap benda tersebut karena tidak ada bunyi barang memantul saat dia menggoyang-goyangkannya dia kemudian meminta suaminya melaporkan penemuan barang mencerigakan tersebut ke ketua RT setempat sudah taruh saja disitu nanti lapor Pak RT bukan barang saya takutnya paketan tidak benar atau barang bahaya nanti kita yang kena ujarnya Taryati pun mengaku tidak mengetahui siapa orang yang menaruh benda mencerigakan tersebut di dekat warungnya ya namanya warung ya yang datang banyak cuma yang mencerigakan ya tidak tahu ujar Taryati sebelumnya diberitakan sebuah benda terbungkus plastik hitam bertuliskan FPI Munarman ditemukan di dekat sebuah warung di jalan grogol limo kota Depok Jawa Barat minggu 4 April 2021 malam nah ini masih heboh ya mencerigakan polisi belum mengungkapkan isi benda tersebut namun pantauan Tribun Jakarta di lokasi menyebutkan bahwa bungkus itu berisi kaleng dan magasing serta beberapa peluru ex jurubicara from pembela Islam atau FPI Ustadz Munarman membantah keterkaitan dirinya dengan temuan benda mencurigakan yang terbungkus plastik dan kertas bertuliskan FPI Munarman di limo Depok itu goblok sekali kalau ada orang yang mau meneror lalu menuliskan namanya sendiri ketololan macan apalagi yang dipertontonkan kepada rakyat di negeri ini kata Munarman kepada kompas.com senin Sudahlah berhenti memfitnah seorang imbuhnya Munarman pun tak menjawab ketika ditanya siapa pihak yang diduga berada di balik temuan benda mencurigakan tersebut nah ini sahabatku informasi yang berkembang jadi dengan ditemukannya bungkusan itu dengan tulis yang FPI Munarman kita belum tahu apa motifnya dan kenapa harus diwarung ditaruh di warung orang itu ini kenapa saya angkat di hadapan sahabatku semua di hadapan sahabatku semuanya bahwa situasi negeri kita sekarang ini sedang kurang kondusif kurang suh politik memanas terus ya termasuk musibah ada dimana-mana ini terus dibuat saling curiga-mencurigai maka tentunya saya sebagai warga negara Indonesia meminta ya kepada kita semua agar terus mengikuti perkembangan di wilayah kita masing-masing fitnah akan selalu ada cipta kondisi mungkin mereka akan terus buat agar kita terus gaduh di negeri kita ini dan semoga temuan ini adalah bukan sesuatu yang disengaja tapi ini bisa jadi adalah sebuah cipta kondisi yang dilakukan kepada orang-orang yang tidak suka dengan Ustadz Munarman mudah-mudahan aparat kepolisian bisa mengungkap motif ini siapa yang membuat hal-hal yang demikian bayangkan paket dikirim atas nama FPI Munarman dan ditaruh di warungnya kemudian viral kemudian viral nah ini kalau bagi saya dari kacamata saya bahwa ini adalah ada seseorang yang sengaja memang membuat ini tapi untuk motifnya saya belum bisa membaca apa motif mereka karena pengakuan Ustadz Munarman bahwa itu tidak ada yang begitu-begitu berarti ada orang lain yang melakukan hal yang demikian nah ini sahabatku dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan di negeri kita belum lagi tenaga kerja asing belum lagi pandemi belum lagi musibah yang terjadi di Nusa Tenggara banjir bandan dan sebagainya belum lagi tadi ya tadi kalau nggak salah di Jogja angin putih beliun dan sebagainya nah ini ini sahabatku semakin banyak semakin komplek permasalahan di negara kita ini nah semoga orang-orang yang berbuat ingin membuat kegaduhan kekisruhan di negeri ini tobatlah kalian sahabatku tobat sudah banyak masalah di negeri kita ini mulai dari sektor pertanian dan sebagainya belum lagi isu-isu impor beras yang membuat menjerit para penjual gabah petani di negeri kita ini sungguh miris kawan nah ini yang saya sampaikan di depan sahabatku dan mari kita doakan semua baik-baik saja mudah-mudahan orang-orang yang melakukan hal-hal yang menaruh barang di situ yang seperti itu bisa tertangkap bisa tertangkap kawan dan kita mengetahui apa motifnya ya kan karena sudah terlalu banyak kita ini dibuat begini ini demikian sahabatku informasi yang saya sampaikan di depan sahabatku semuanya semoga informasi ini bermanfaat dan kita terus ikuti perkembangan kita dan saya sebagai sahabatmu MPS di channel mantap ini di channel persadaran ini senantiasa mengingatkan tetap jaga persatuan Indonesia sahabatku bolehlah kita beda suku bolehlah kita beda agama bolehlah kita beda ras bolehlah beda etnis namun silaturahmi kita jangan pernah diputus mari kita jalankan doktrin bin neka tunggal dika dalam kehidupan sehari-hari mari kita beribadah sesuai dengan agama yang kita yakini masing-masing dan mari kita bangun ekonomi bangsa kita sadaraku demikian tetap semangat jaga persatuan Indonesia Merdeka salam hormat kubat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh